Patung Dewi Kuam Injilid 12 Tamat. Setelah berkata demikian, Buei Lokun gerakan tubuhnya dan loncat pergi, lenyap di dalam gelap. Sementara tuh, Chun Cheng yang bermata tajam telah melihat bahwa yang nongkrong di cabang pohon itu bukanlah ayahnya, tetapi seorang pemuda yang berwajah tampan sekali. Ia dapat menduga bahwa entah dengan care apa, pemuda itu telah menolongnya, maka ia lalu berkata, Eng Hiong yang telah menolong orang, silahkan turun. Tetapi tiba-tiba tubuh yang nongkrong di atas cabang pohon itu bergerak cepat sekali dan tahu-tahu telah lenyap dari situ. Dan selagi Chun Cheng terheran-heran dan kagum sekali, datanglah ayahnya melayang turun dari atas genteng. Eh, mengapa kau berada di sini, Chun Cheng? Apa yang telah terjadi tegur orang tua itu dengan heran sekali? Ternyata bahwa semenjak sore tadi Chun Beng si naga besi, ayah gadis itu, telah keluar dari rumah penginapan dan melakukan penyelidikan ke tempat yang akan dikunjunginya besok hari. Oleh karena inilah maka tadi ia tidak muncul ketika terjadi pertempuran antara puterinya dan si pendek yang lihai itu. Melihat ayahnya baru saja tiba kembali, Chun Cheng lalu ajak orang tua itu masuk ke dalam kamarnya. Ayah, baru saja telah datang orang pihak sana yang hendak mengacau. Hampir saja anakmu ini mendapat malu besar kalau saja tidak ada seorang Eng Hiong luar biasa dan aneh menolong secara diam-diam. Terkejutlah Chun Beng mendengar ini dan ia segera minta anaknya menceritakan apa yang telah terjadi. Chun Cheng lalu menuturkan tentang kunjungan W.E.Lokun tadi. Chun Beng mengangguk-angguk. HMM, aku tahu berandal itu, dan biarpun aku belum bertemu muka dengan dia, namun ia tentu benci padaku karena aku pernah memberi hajaran kepada seorang sutenya. Chun Cheng lalu menceritakan tentang pertempuran tadi. Berandal itu memang hebat, ayah, dan hampir saja aku mendapat malu. Ilmunya Eng Jiao Kang lihai sekali. Setelah bertempur kurang lebih 50 jurus, aku mulai terdesak dan pada saat aku hampir celaka, tahu-tahu ia diserang orang secara menggelap. Aku sendiri tidak tahu dengan care bagaimana ia diserang, tapi tahu-tahu serangannya kepadaku gagal. Siapakah yang menolongmu tanpa Chun Beng tertarik sekali? Entahlah. Orang Shibwe itu menyangka bahwa penolong itu kak sendiri maka ia lalu minggat dari sini. Dan orang yang menolongku itu adalah seorang pemuda asing. Tapi begitu aku melihatnya, ia lalu lari pergi dari pohon itu dengan care yang mengagumkan sekali. Demikianlah, Chun Cheng dengan gembira sekali menceritakan pengalamannya tapi tentu saja ia tidak berani katakan bahwa yang menolongnya adalah seorang pemuda yang berwajah tampan sangat menarik hati. Chun Beng menghela nafas. Memang, pihak lima jago tua itu kuat sekali dan tadi aku melihat betapa banyak sekali orang gagah datang pula menghadiri pesta mereka. Di antaranya aku melihat iblis tua Soe Wali. Entah bagaimana nasib kita besok. Kalau saja lima orang tua itu bermain curang dan menghasut orang-orang lain untuk memusuhi kita, terpaksa kita harus melawan mati-matian. Tapi, betapapun juga, kita tak perlu takut. Tian selalu melindungi orang-orang yang benar, seperti buktinya tadi kau juga terlepas daripada bahaya atas pertolongan seorang gagah. Sebenarnya ada urusan apakah yang membuat Chun Beng dan puterinya itu datang ke kota Longpun San Unluk mengunjungi lima jago tua dan hendak mengadu kepandayan dengan mereka? Chun Beng adalah seorang piausu tunggal, yakni seorang tukang mengirim barang-barang berharga dari satu ke lain tempat. Pada masa itu, pengiriman-pengiriman barang tak dapat dilakukan seperti sekarang, yakni dengan segala macam kendaraan. Pengiriman barang pada waktu itu sukar sekali, karena selain tidak terdapat kendaraan-kendaraan yang cepat dan baik, juga jalan-jalan sangat buruknya, ditambah pula dengan banyaknya gangguan-gangguan perampok dan berandal. Oleh karena itu, maka para saudagar yang hendak mengirim barang-barang dagangannya, atau orang-orang kaya yang hendak mengirim barang-barangnya, selalu mencari piausu. Yang akan mengurus pengiriman barang-barang itu sampai di tempat tujuan dengan selamat. Jadi piausu adalah semacam pengusaha ekspedisi. Pada masa itu banyak sekali terdapat piaukiok atau perusahaan ekspedisi macam ini dan piaukiok yang paling laku adalah mereka yang mempunyai jagoan-jagoan gagah dan yang menjadi pelindung atau pengantar barang-barang itu. Chun Beng bekerja secara tunggal, yakni dikerjakan sendiri berdua dengan anak gadisnya yang semenjak kecil berlatih silat. Nama Chun Beng yang mendapat julukan si naga besi sangat terkenal di kotanya, yakni di kota Tung Haikwan. Telah belasan tahun ia menjadi piausu dan selama itu selalu berhasil mengantar barang berharga yang dipercayakan kepadanya sampai di tempat tujuan dengan selamat. Memang seringkali ia mendapat gangguan perampok yang mencoba untuk merampas barang-barang berharga yang sedang dikirim, tapi semua perampok terpaksa mengakui kegagahan Chun Beng hingga lambat laun nama si naga besi demikian ditakuti hingga tak seorang pun perampok berani mencoba-coba untuk ganggu naga ini. Tapi di samping gangguan-gangguan para perampok, ada satu hal lagi yang menjadi pengganggu pekerjaan Chun Beng, yakni adanya persaingan di antara perusahaan-perusahaan ekspedisi lain. Makin ternama dan dipercaya orang, makin dibencilah ia oleh piausu-piausu lain, karena semua orang-orang kaya yang berani bayar biaya pengiriman semahal-mahalnya selalu mencari Chun Beng untuk diberi tugas mengawal barang-barang mereka. Hal ini tentu saja menimbulkan iri hati kepada piausu lain di kota itu. Di antaranya terdapat seorang pemimpin Piau Kiok bernama Tio Lui yang bergelar Rui Bin Hou Sehari Mau Muka Kuning. Biarpun Tio Lui juga sangat ternama karena kegagahannya dan disegani para perampok, namun lagaknya yang sombong dan tak segan-segan memasang tarif setinggi-tingginya itu membuat para langganan tidak senang, dan mereka ini lebih suka mempercayakan barang-barangnya kepada Chun Beng yang selain sopan santun dan ramah tamah, juga tidak pasang tarif memukul. Dan mulailah permusuhan timbul antara Chun Beng dan Tio Lui yang tentu saja dimulai dari pihak Tio Lui. Pada suatu hari, Tio Lui menyuruh seorang comblang atau cengkau untuk mengunjungi rumah Chun Beng dan melamar putrinya. Ketika cengkau itu datang, ia diterima dengan ramah tamah oleh Chun Beng, yang selalu menerima tamu-tamunya, baik orang kaya maupun orang biasa dengan baik dan sopan. Setelah duduk dan minum teh yang dihidangkan, mulailah cengkau itu menceritakan maksud kedatangannya. Sebetulnya, jika diperbolehkan, ingin saya tahu, berapakah usia putri saudara itu tahun ini? Chun Beng yang sudah tahu bahwa yang duduk di depannya adalah seorang comblang atau pengantara perjodohan, tersenyum. Ah, kau maksudkan Chun Cheng? Anak itu baru juga berusia 17 tahun, dan bodohnya bukan main. Comblang itu tarik alisnya ke atas dan matanya yang sipit berseri gembira. Kau bilang Chun Shochia itu bodoh? Ah, jangan terlampau merendah. Untuk kota kita ini, kiraku tak ada seorang pundara yang dapat nempil jika dibandingkan dengan puterimu, baik kecantikannya maupun kepandainnya. Kalau kau maksudkan kepandain silat, mungkin. Tetapi silat bukanlah kepandain wanita, memang Chun Beng adatnya suka merendah. Ah, laute, janganlah kau merendahkan diri begitu rupa. Siapakah yang tidak inginkan puterimu itu menjadi anak mantunya dan comblang itu tertawa bergelak-gelak? Tuanku, sebenarnya ada urusan penting apakah maka kau tidak sari-sarinya mengunjungi pondoku? Akhirnya Chun Beng bertanya karena tak suka melihat kera bicara cengkau ini yang hanya memuji-muji tiada habisnya. Comblang itu terkejut, lalu buru-buru berkata, Memang betul dugaanmu, laute. Kedatanganku ke sini adalah atas perintah orang yang mengajukan permohonan untuk mengikat rat perhubungan kekeluargaan dengan kau. Chun Beng tersenyum. Nah, tampak sekarang ekornya, ia pikir. Tuanku, siapakah yang menyuruhmu datang kemari ini? Tanyanya. Aku disuruh oleh Tio Kau Su, Guru Silat dan Piao Su yang tentu kau telah ketahui kegagahan dan kekayaannya itu. Ya, aku tahu siapa dia jawab Chun Beng memotong dengan cepat, Karena ia merasa heran sekali mengapa Piao Su itu yang menyuruh comblang ini datang. Setahunya Tio Piao Su ini telah beristeri, dan puteranya masih kecil sekali. Untuk siapakah lamaran kepada anaknya ini dimaksudkan? Nah, baik sekali kalau kalian sudah kenal-mengenal. Oh, ya. Kenapa aku begitu bodoh? Tentu saja kalian sudah kenal, bukankah sama-sama bekerja sebagai Piao Su? Beginilah maksudnya, Laute, karena puterimu itu pun seorang ahli silat yang biasa mengawal barang kiriman hingga cocok sekali dengan pekerjaan Tio Piao Su. Maka jika kau orang tua tidak merasa keberatan, dia menyuruh aku untuk minta tangan puterimu. Apa Chun Beng bangun dari kursinya? Maksudmu dia melamar anakku untuk dia sendiri? Comblang itu mengangguk. Ya, dia mengajukan pinangan terhadap puterimu. Soal mas kawin jangankah khawatir, tentu beres dan akan menerima segala syarat yang kuajukan. Tetapi, tetapi, bukankah orang Siti itu sudah mempunyai istri, bahkan sudah mempunyai putera? Comblang itu tersenyum. Laute, terpaksa aku membuka rahasianya, istrinya selalu sakit saja hingga ia bermaksud hendak menceraikannya kelak. Sementara itu, puterimu akan menduduki tempat sebagai istri kedua. Chun Beng menjadi pucat sekali. Hampir saja ia ayun kepalan tangannya ke arah muka comblang itu kalau saja ia tidak ingat bahwa comblang itu hanyalah seorang pesuruh saja. Ia tahan-tahan kemarahannya dan tak dapat ucapkan kata-kata, hanya pandang comblang itu dengan metu seakan-akan hendak ditelannya bulat-bulat comblang itu. Pada saat itu, dari luar terdengar suara merdu dan nyaring. Ayah, aku datang dan bagaikan seekor burung yang cepat dan ringan gerakannya, Chun Cheng yang cantik meloncat masuk. Ia baru saja datang kembali dari tugasnya mengantar barang ke tempat yang tak berapa jauh dari kota itu hingga hanya makan waktu tiga hari pulang pergi. Pakainya masih penuh dibu dan pedangnya tergantung di pinggang. Ia tampak gagah sekali. Ketika melihat bahwa di situ ada tamu dan melihat ayahnya bagaikan patung dengan muka pucat, ia segera pegang lengan ayahnya. Ayah, ada apakah tanyanya khawatir? Barulah Chun Beng dapat ucapkan perkataan dengan suara berat. Orang, orang telah menghina kita. Sungguh keterlaluan. Anjing ti itu sungguh tak memandang muka orang. Ada apakah, ayah? Kau perlu juga tahu, Cheng. Saudara ini adalah suruhan dari Tio Lui untuk melamar Rengka sebagai istrinya kedua. Apa tanda tanya Chun Cheng berseru kaget dan tiba-tiba tangannya memukul dada Comblang yang berdiri dengan takut. Baiknya Chun Beng kibaskan tangan untuk menangkis pukulan anaknya kepada Comblang itu hingga tangan Chun Cheng terpental dan tidak mengenai dada, hanya mengenai pundak Comblang itu, tetapi cukup membuat Comblang itu terlempar dan kepalanya membentur dinding hingga mengeluarkan darah. Manusia rendah, aku bunuh kau. Gadis itu dengan muka merah lalu cabut pedangnya dan memburu ke arah Comblang itu. Tetapi Chun Beng cepat memburu dan pegang lengan anaknya. Sabar, Cheng. Ingat, ia hanya seorang pesuruh saja. Bukan dia yang menghina kita. Dia hanya menyampaikan lamaran dan menanyakan mas kawin saja. Anjing rendah si Tio. Jadi dia melamarku untuk menjadi istri kedua dan menanyakan syarat mas kawin. Boleh-boleh. Hai kamu manusia rendah. Dengarlah syaratku. Aku terima lamaran anjing. Si Tio itu, tetapi mas kawinku ialah kepalanya. Nah, kau sampaikan syaratku ini. Kepalanya, kau dengar. Comblang itu dengan metu, terbelalak dan wajah pucat lalu menjura dan membungkuk-bungkuk sambil lari menuju ke pintu. Setelah Comblang itu pergi, Chun Cheng jatuhkan diri di kursi sambil menangis melampiaskan kemendongkolan hatinya. Ayahnya pegang pundaknya dan menghibur. Chun Cheng, ingatlah. Tak perlu kita marah-marah dan makan hati hanya karena hal remeh ini. Aku tahu, anjing syiti itu yang selalu merasa kalah maju perusahaannya, tentu menjadi iri hati dan sengaja mengirim orang untuk menghina kita. Tapi biarlah, aku Chun Beng selama hidup belum pernah dihina orang seperti ini. Tak mungkin aku diamkan saja hal ini. Kau tinggal saja di rumah dan kau dengar-dengar saja apa yang akan terjadi malam hari ini. Dan pada malam harinya, Chun Beng pergi ke rumah Tio Lui. Kedua musuh besar ini bertemu dan bertanding, tapi setelah melawan sampai 100 jurus lebih, akhirnya Tio Lui kena tendang dadanya hingga mendapat luka di dalam yang berat juga. Puaslah hati Chun Beng dan setelah memaki-maki dan mengancam, ia tinggalkan Tio Lui yang merintih-rintih. Ketika mendengar dari ayahnya apa yang telah terjadi, Chun Cheng merasa girang sekali dan puas. Hanya ia masih penasaran. Karena kalau menurut kata hatinya yang panas, orang macam Tio Lui itu harus dibikin mampus saja. Tapi ternyata peristiwa itu tak habis sampai di situ saja. Tio Lui merasa sakit hati sekali dan ia berhasil menghasut lima orang jago tua di Long Kun San. Kelima orang ini adalah Tio San, Tio Lok, Tio In, Tio Gak dan Tio Hao. Lima orang ini sebetulnya masih ada hubungan keluarga dengan Tio Lui, yakni kakak-kakak Misan. Telah lama kelima saudara Tio yang telah tua ini mengundurkan diri dari pekerjaannya yang dulu, yakni menjadi kepala perampok. Mereka telah dapat mengumpulkan harta dah tinggal di Long Kun San dan karena orang-orang tahu akan kepandaian mereka yang tinggi, mereka disebut Engke Long Hiong atau Lima Pendekar Tua. Ketika, Tio Lui sambil menangis menceritakah betapa Piao Su Chun Beng telah menghina dan memukulnya, kelima saudara itu menjadi marah juga. Apakah lantarannya tanya Tio San yang tertua dan lebih teliti? Sebab-sebab perkelahian itu hanyalah karena kami bersaingan, kata Tio Lui. Akhirnya kelima orang tua itu kena dibujuk dan mereka lalu keluar untuk membalaskan sakit hati adik Misan itu. Setelah mendengar bahwa Chun Beng dan puterinya mengantar sebuah pengiriman barang-barang sangat berharga milik seorang pembesar yang Pindah dan pulang kampung, mereka mencegat dalam sebuah hutan. Biarpun merasa heran sekali melihat orang-orang tua itu terjun kembali ke dunia rimba hijau, Chun Beng dan puterinya tentu saja tidak mau memberikan barang-barang tanggungan mereka itu dan bertempurlah mereka. Tapi sungguh di luar dugaan golong-hiong itu, ternyata kepandayan Chun Beng dan puterinya yang mendapat warisan dari Hoa San Pai itu ternyata lihai sekali. Mereka berlima tak dapat mengalahkan ayah dan anak itu, bahkan saudara termuda dari mereka terlukap pundaknya oleh Chun Beng. Setelah menderita kekalahan, akhirnya lima orang tua itu melarikan diri dengan penasaran dan malu. Mereka penasaran karena dengan berlima mereka tak mampu menjatuhkan Chun Beng dengan anak gadisnya, dan mereka malu sekali kepada Tio Lui karena mereka telah berjanji dan menyombong bahwa mereka tentu akan dapat membalaskan sakit hati saudara muda itu. Tak taunya mereka sendiri yang kok. Chun Beng yang berpengalaman dapat menduga bahwa kelima saudara Tio itu tentu telah kena dibujuk oleh Tio Lui yang merasa sakit hati, kalau tidak demikian halnya, tak mungkin kelima orang itu tanpa sebab telah berani mengganggunya. Maka semenjak itu ia berlaku hati-hati sekali dan setiap pengiriman barang, ia tidak perbolahkan puterinya mengantar seorang diri, dan selalu harus berdua dengan dia. Karena tindakan yang hati-hati ini, Tio Lui dan kelima jago tua itu tak berdaya. Akhirnya kelima jago tua Siti itu mengambil keputusan untuk mengundang Chun Beng mengadakan pertandingan pada waktu mereka berlima merayakan hari ulang tahun kelima puluh dari saudara tertua, yakni Tio San. Maka pada hari itu, Chun Beng dan puterinya mendapat surat undangan dari lima jago tua dari Long Kun San itu. Chun Beng sebagai seorang gagah yang ternama tentu saja tak dapat menolak undangan ini, karena kalau ditolak berarti ia takut dan tentu kelima orang Siti itu akan menyiarkan hal ini dan namanya akan jatuh. Ia harus menjaga namanya akan jatuh. Ia harus menjaga namanya, terutama nama Piao Kioknya. Karena inilah, bersama puterinya ia mengunjungi Long Kun San dan bertemu dengan Xiaoma ketika malam hari itu setelah BW Elo Kun terusir oleh Xiaoma dan Chun Cheng sedang bercakap-cakap dengan ayahnya di kamarnya, diam-diam Xiaoma mendengarkan dari atas genteng. Gerakannya yang sangat ringan tak dapat terdengar oleh dua orang di bawah itu. Ketika mendengar bahwa ayah dan anak itu sedang terancam keselamatan mereka oleh orang yang menjadi kawan BW Elo Kun, Xiaoma ambil keputusan untuk membantu dengan diam-diam. Keesokan harinya, dengan tindakan gagah dan tenang, Chun Beng dan Chun Cheng menuju ke rumah keluarga Tio yang telah penuh dengan tamu. Di luar pekarangan tempat pesta itu banyak orang penduduk kota itu berdiri menonton. Sebetulnya pada saat itu tidak ada sesuatu yang layak ditonton, karena yang ada hanya tamu-tamu duduk sambil menikmati hidangan, hingga yang dapat ditonton hanyalah orang-orang sedang makan minum. Tapi orang-orang yang berkerumun di luar itu, di antaranya banyak juga terdapat pengemis yang menanti sisa-sisa makanan, telah mendengar bahwa akan diadakan pertunjukan silat, hingga mereka dengan sabar menanti di luar sambil menjulur-julurkan leher melongo ke dalam pekarangan yang lebar itu. Kedatangan Chun Beng berdua disambut oleh kelima orang tua itu sendiri. Di mulut mereka berlima tampak senyum menghias bibir, tetapi Chun Beng dan Chun Cheng dapat menduga apa yang berada dalam hati mereka berlima itu. Chun Beng dan anaknya mendapat tempat kehormatan yang ditempatkan di tempat agak tinggi hingga tampak oleh semua tamu. Setelah mereka semua duduk, tiba-tiba Tio San, saudara tertua dari kelima jago tua itu, berdiri dan menjurah kepada semua tamu. Cui yang terhormat, izinkanlah kami memperkenalkan tamu agung kami, yaitu Tiat Hang Leong Chun Beng si naga besi yang terkenal gagah berani. Ucapan ini disambut oleh tepuk tangan memuji dari beberapa orang tamu yang memang betul-betul mengagumi Tiao Su itu. Dan inilah puterinya yang juga tersohor karena kepandainya. Kembali terdengar sambutan tepuk tangan memuji, terutama dari para tamu muda yang mengagumi kecantikan Chun Cheng. Setelah itu, Tio San berkata lagi, Sebagaimana Cui sekalian telah tahu bahwa untuk memeriahkan perayaan ini, akan diadakan pertunjukan silat di atas panggung di tengah-tengah ini yang memang telah disediakan khusus untuk keperluan ini. Baiklah kami memberitahukan sebuah hal yang perlu diketahui agar tidak menimbulkan salah paham. Ketahuilah bahwa di antara kami berlima dan tamu agung kami terdapat perjanjian untuk menguji kepandain masing-masing di atas panggung ini. Maka kami persilahkan saudara Chun Beng dan puterinya naik ke atas panggung untuk segera bersiap menghadapi kami berlima dan memeriahkan suasana pesta ini. Chun Beng merasa marah sekali. Baru saja ia datang terus ia ditantang. Maka dengan gagah ia pun berdiri dan ajak puterinya loncat naik ke atas panggung. Ia lalu menjurah kepada semua tamu dan berkata, Cui sekalian, agar jangan menimbulkan salah dugaan, baiklah kami ayah dan anak memberi sedikit penjelasan. Sebetulnya kami berdua dulu pernah mempunyai sedikit salah paham dengan ke-5 Longhiong yang sekarang menjadi tuan rumah, dan kesalahpahaman ini tak perlu kiranya kami uraikan asal diketahui oleh Cui bahwa kami adalah pengusaha Piao Kiok sedangkan ke-5 Longhiong sebagai bekas tokoh-tokoh Lioklim telah Cui ketahui. Bicara sampai di sini, semua tamu keluarkan suara-suara perlahan karena mereka dapat menduga bahwa di antara pengantar barang atau Piao Su dan tokoh Lioklim atau perampok, tentu sekali terdapat permusuhan. Cui sekalian, agaknya ke-5 Longhiong masih penasaran kepada kami, karena buktinya kami menerima undangan untuk menguji ilmu kepandayan pada hari ini. Dan hal ini bukanlah hal yang terlalu penting bagi kami. Akan tetapi, orang-orang tua yang ternama seperti Longhiong ini dapat begitu saja dihasut oleh seorang Piao Su bernama Tio Lui yang merasa iri hati karena perusahaannya tidak semaju. Perusahaan kami sungguh memalukan. Kelima saudara Tio membentak. Cun Piao Su, Sudahlah jangan banyak mengobrol. Kalau kalian memang orang-orang gagah, bersiaplah. Go Longhiong, kami sebagai tamu hanya menuruti permintaan Cun Rumah. Kalian menghendaki bagaimana? Dengan tangan kosong atau bersenjata tanya Cun Beng dengan tenang, sementara itu, Cun Cheng berdiri memandang dengan metu, tajam mengancam. Tapi pada saat itu, dari tempat tamu loncatlah seorang muda naik ke panggung. Gerakannya gesit dan indah hingga orang-orang memuji. Anak muda itu berusia kira kita 25 tahun dan pakaiannya berwarna hitam. Mukanya tampan, tapi sepasang matanya sangat jahat dan liar, tanda bahwa ia memiliki jiwa yang kotor. Beberapa kali ia mengering ke arah Cun Cheng, kemudian ia menjurah kepada lima orang tua Siti itu. Gowi Longhiong, katanya dengan suara dibuat-buat, agaknya kurang pantas kalau Ngowi sebagai Cun Rumah harus turun tangan sendiri untuk memeriahkan pesta ini. Biarlah Siow Te mewakili Ngowi untuk mengukur sampai di mana tingginya kepandayan tamu agung ini. Ketika mengucapkan kata-kata tamu agung ia sengaja melirik ke arah Cun Beng dengan pandang menghina. Tio San melihat anak muda ini lalu cepat balas menjura dan berkata sambil tersenyum. Ada Kim Lian Kiam Hiap yang mewakili kami orang-orang tua lemah, tentu saja kami harus mengalah. Tapi tidak tahu apakah tamu agung kita ini berani menghadapinya. Cun Beng dan Cun Cheng tersenyum mengejek. Mereka tahu bahwa memang hal ini telah diatur sebelumnya, karena untuk maju sendiri, kelima orang tua itu tahu bahwa mereka pasti akan kalah. Sebetulnya Cun Beng hendak mengundurkan diri saja. Karena kalau ia mundur, bukan berarti ia takut kepada kelima orang itu tapi segan untuk melayani bertanding dengan orang lain. Akan tetapi, Cun Cheng tidaklah sesabar ayahnya. Mendengar kata-kata Tio San yang menyindir bahwa belum tentu tamu agung berani menghadapi orang yang mempunyai julukan pendekar pedang teratai emas ini, ia menjadi penasaran dan marah sekali. Mengapa kami harus takut? Asal saja orang-orang yang maju ke sini bukan maju karena kehendak mereka sendiri tetapi sudah bersekongkol dengan kalian, pasti kami akan layani baik-baik. Kami tahu betul bahwa kalian sudah kami pecundangi dan tak mungkin berani maju lagi, maka keluarkanlah jagoan-jagoan yang kaseng aja undang. Tak perlu pakai kata-kata memutar dan berpura-pura lagi. Suara Cun Cheng nyaring dan merdu hingga ketika ia bicara, keadaan di situ menjadi sunyi dan semua telinga mendengar ucapannya tadi dengan kagum akan keberanian gadis itu. Kena disentil oleh sindiran yang tepat dan pedas ini, Kim Lian Kiam hiap merah seluruh mukanya. Ia lalu berkata kepada kelima tuan rumah, silahkanlah Ngoi turun, biar Siawutem menghadapi orang-orang Jumawa ini. Kelima orang syuti itu segera loncat turun. Aku mendengar bahwa Tiat Hang Leong si naga besi adalah seorang gagah perkasa dan bersama puterinya merupakan Pasangan yang jarang bandingnya di daerah ini. Aku yang datang dari jauh mendapat kehormatan untuk menguji kebodohan sendiri dengan kalian, sungguh dapat dibilang beruntung. Sambil berkata begini, matanya kembali mengerling tajam ke arah Cun Cheng. Kemudian ia gerakan tangan kanan dan tahu-tahu sebatang pedang yang tajam berkilau tercabut dari punggungnya. Gagang pedang ini berukiran teratai berwarna keemasan dan karena inilah maka pedang disebut Kim Lian Kiam dan ia sendiri disebut Kim Lian Kiam Hiap. Jiwi silahkan maju berbareng. Anak muda itu menantang dan memasang kuda-kuda yang menarik hati dengan kaki kiri dilonjorkan ke depan dan kaki kanan agak ditekuk, tangan kiri ke depan dengan pedang ditekuk di belakang lengan. Melihat lagak orang, Cun Cheng berkata kepada ayahnya, Ayah, biarlah anak bereskan orang gila ini. Biarpun tadi ketika meloncat mempunyai gerakan yang gesit, tapi melihat kejumawaan dan pasangan kuda-kuda ini, Cun Beng mendapat dugaan bahwa lawan ini tidak mempunyai kepandayan yang berisi, paling-paling lebih tinggi sedikit daripada seorang di antara Ngo Long Hyong, maka ia tak usah merasa khawatir puterinya akan dikalahkan. Ia lalu mengangguk setelah berkata, Kami tidak biasa maju dengan keroyokan, kecuali jika pihak tuan rumah mendahului. Cun Cheng lalu cabut pedangnya yang bernama Tin Hang Kiam dan juga merupakan sebatang pedang pusaka yang cukup tangguh. Ah nona hendak maju sendiri. Bagus, bagus kata pemuda baju hitam. Mari kita main-main sebentar. Cun Cheng tidak membuang waktu lagi dan segera mulai menyerang dengan pedangnya. Pemuda itu menangkis dan lenyaplah sikap main-main dari mukanya ketika ia mendapat kenyataan bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang tak berboleh dibuat gegabah. Apalagi ketika Cun Cheng keluarkan kepandayannya dan mainkan ilmu silat dari Hoa San Pai yang indah dan gesit gerakan-gerakannya. Terpaksa Kim Lian Kiam Hiap yang biasanya sangat jumawa dan sangat mengandalkan kehebatan ilmu pedangnya itu kini keluarkan seluruh kepandayannya untuk menjaga dirinya dari hujan tusukan dan sabetan yang dilancarkan oleh gadis itu. Mereka bertempur ramai sekali dan tubuh mereka berputar-putar di antara sambaran pedang. Para penonton kagum sekali melihat kelincahan kedua orang itu hingga pertempuran itu benar-benar merupakan tontonan yang sangat indah menarik hati. Para penonton dari luar yang menonton sambil berdiri sampai bersorak-sorak gembira, mereka ini yang tidak mengerti ilmu silat hanya tahu bahwa permainan itu bagus sekali. Tetapi para ahli silat yang menjadi tamu merasa khawatir sekali karena mereka maklum bahwa kedua orang itu bukanlah sedang main-main dan sekali saja gerakan mereka salah, tentu salah seorang akan terkena serangan maut dan sedikitnya akan mengalirkan darah. Setelah bertempur lebih 50 jurus, ternyatalah kehebatan ilmu pedang Hoa San Pai yang makin lama makin kuat mendesak itu. Kini pemuda baju hitam itu hanya bisa menangkis sambil main mundur saja, tapi Chun Cheng terus mendesak keras. Pada suatu saat terdengar seruan kaget pemuda itu dan pedang Chun Cheng yang menyambar dadanya hanya dapat dikelit sedikit hingga bajunya tersong ke lu ujung pedang hingga robek. Ketika Chun Cheng hendak maju memberi tikaman, tiba-tiba ayahnya berseru. Cheng, tahan cepat sekali gadis itu tahan serangannya dengan patuh dan loncat mundur lalu berdiri dengan pedang di tangan dan sikap mengancam. Ia berdiri tegak dengan gagah sekali hingga banyak orang melihat kemenangannya ini bertepuk tangan memuji. Si pendekar pedang teratai emas berdiri dengan tunduk dan setelah menjurah kepada Chun Cheng, tanpa banyak cakap lagi ia lalu loncat turun dari panggung. Pada saat Chun Cheng hendak menantang tuan rumah, tiba-tiba terdengar bentakan keras dan seorang tinggi besar yang bermuka hitam loncat naik ke atas panggung. Nona, ilmu pedangmu hebat sekali. Suteku yang bodoh mana bisa menangkan kau. Jangan kepalang, Nona berilah aku. Kesempatan mencoba ilmu pedangmu yang lihai kata orang ini sambil menggerak-gerakan sebuah senjata rantai baja yang melingkar-lingkar di dalam tangan kanannya. Melihat gerakan orang yang mengaku kakak seperguruan dari Kim Lian Kiam Hiap tadi, Chun Beng tahu bahwa si muka hitam yang tinggi besar ini berkepandaian tinggi juga, maka ia lalu loncat ke atas panggung. Cheng, kau turunlah dan beristirahatlah. Biar aku yang menerima tantangan tuan ini. Bagus, bagus. Kalau si naga besi sendiri yang naik, maka aku makin merasa terhormat sekali. Nah, cobalah kau memberi petunjuk kepada aku, Hek Hong San Liang. Awas serangan ku Chun Beng segera menyerang dengan tangan kanannya ke arah dada orang muka hitam yang mengaku bernama San Liang si harimau hitam itu. San Liang cepat berkelit dan rantai bajanya segera menyambar dengan kencang sambil keluarkan suara bersiutan karena kerasnya. Melihat serangan hebat ini, semua orang terkejut, begitu pun Chun Beng sendiri. Ia tahu bahwa lawannya ini selain gesit, juga bertenaga kuat sekali. Maka ia cepat berkelit sambil cabut pedangnya. Kalau saja lawannya ini tidak menggunakan senjata yang lemas dan liai, ia masih berani melayaninya dengan kepalanya yang kuat. Tetapi rantai bajanya ini berbahaya sekali dan harus dilawan dengan senjata pula. Sebentar saja kedua orang itu bertempur seru. Jauh lebih hebat dan menyeramkan daripada pertempuran tadi. Kini tubuh kedua orang ini merupakan bayangan yang terputar-putar dan berloncatan ke sana-sini, sedangkan kedua senjata mereka merupakan hantu-hantu maut yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka. Betapapun kuat dan lihainya si muka hitam, namun ilmu silat Loa San Pai memang luar biasa. Apalagi dimainkan oleh Chun Beng yang memiliki tenaga Wee Kang yang cukup tinggi, maka pedangnya merupakan naga yang terbang menyambar-nyambar hingga rantai baja lawan itu tak berdaya lagi karena kemana saja rantai itu menyambar, selalu tertumbuk dengan dinding kuat yang dibentuk oleh pedang itu. Akhirnya terpaksa ia harus mengakui kehebatan Tiat Hang Leong, dan agar jangan sampai mendapat malu dan dirobohkan, si muka hitam itu berseru. Terima kasih, kau lihai sekali. Akan tetapi, pada saat itu, Chun Beng sedang menyerang dengan tipu dewa mempersembahkan Arak, sebuah tipu yang hebat sekali, maka karena gerakannya begitu cepat sedangkan si muka hitam agak lambat karena berbicara, tak dapat ditahan lagi ujung pedangnya menyambar ke arah tenggorokan si muka hitam. Chun Beng sendiri terkejut sekali karena ia tidak sangka lawannya akan selambat itu. Ia cepat miringkan tangannya hingga pedangnya tidak langsung menusuk tenggorokan dan meleset hingga mengerat kulit leher saja. Namun si muka hitam merasa perih dan sakit sedangkan darah mengalir di lehernya, membuat ia menjerit kaget dan loncat turun ke bawah panggung. Ia ambil sapu tangan dan dengan selampai itu ia tutup lukanya di leher yang mengucurkan banyak darah. Banyak tamu berteriak ngeri dan menyangka bahwa si muka hitam itu mendapat luka parah. Padahal yang terluka hanya kulitnya saja. Pada saat itu, seorang Hwasyo gundul dengan badan gemuk pendek loncat ke atas panggung. Dia ini adalah Ling Lang Hwasyo yang menjadi susyok atau paman guru si muka hitam tadi. Sebenarnya Ling Lang Hwasyo tidak hendak mencampuri urusan kanak-kanak ini, tapi melihat betapa murid keponakannya terluka yang disangkanya luka hebat, ia merasa penasaran dan marah sekali. Bukan marah karena luka itu, tapi marah karena disangkanya Cun Beng bersikap curang. Sudah jelas terdengar bahwa si muka hitam tadi mengucapkan pujiannya dan mengaku kalah, namun masih saja diserang dengan hebat hingga terluka lehernya. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya hal itu terjadi bukan disengaja oleh Cun Beng. Orang kejam, terpaksa Pim Cheng turun tangan ia lalu serang Cun Beng dengan kedua tangannya. Serangan ini hebat sekali karena dari kedua tangan keluar tenaga Wee Keng yang sangat kuat. Juga pada saat itu Cun Beng sedang berdiri kesima dan menyesal. Ia sendiri masih menyangka bahwa si muka hitam itu terluka parah, maka ia menyesal sekali. Kini tahu-tahu diserang sedemikian hebat sedangkan hatinya masih bingung, ia tak keburu berkelit dan tahu-tahu dadanya telah terpukul hebat. Harus diketahui bahwa Hwasyu itu adalah seorang ahli dari Liyong San yang keistimewaannya terletak pada kekuatan Wee Kangnya. Maka dapat ditaksir betapa hebatnya ketika tangannya yang digunakan pada saat ia marah itu dan mengandung tenaga Wee Kang kuat sekali memukul dada Cun Beng. Si naga besi menjerit dan roboh terjengkang, pedangnya terpental jauh. Pada saat itu, dua bayangan orang melayang ke atas panggung. Yang satu adalah Cun Cheng yang menubruk ayahnya, sedangkan yang seorang lagi adalah Siou Ma yang loncat dari tengah-tengah penonton di luar pekarangan. Gerakannya demikian cepat hingga tak seorang pun tahu dari mana datangnya pemuda tampan itu. Cun Cheng angkat tubuh ayahnya ke bawah panggung sambil memanggil-manggil sedangkan Siou Ma menghadapi Hwasyu itu sambil tersenyum. Kepala gundul. Kau tadi berkata kejam, tapi sebenarnya siapakah yang kejam? Kau gunakan tangan jahat sewaktu orang sedang tak bersedia. Anak muda, kau siapa dan mau apa? Aku bernama Siou Ma dan aku mau menghukum kau karena perbuatanmu yang kejam tadi. Siou Ma, kau masih begini muda. Pergilah, jangan mengantar nyawa dengan sia-sia. Lihat saja, si naga besi dalam sejurus saja sudah roboholahku. Apalagi kau yang semuda ini. Pada saat itu terdengar jerit cun Cheng dari bawah panggung, dan sesaat kemudian gadis itu loncat ke atas panggung. Wajahnya pucat, air matanya turun dan ia pegang pedangnya sambil pandang Hwasyu itu dengan meti mengancam. Bangsat gundul, kau harus ganti jiwa ayahku. Siou Ma menghadapi Nona itu dan tiba-tiba ia beri tanda gadis itu dengan sebelah meti yang dikedipkan. Nona biarlah aku hukum dulu orang ini, baru kemudian kau boleh membalas dendam. Gadis itu pandang wajah siou Ma dan terkejutlah ia, karena ia kenal wajah ini sebagai wajah orang yang malam tadi telah menolongnya. Dalam kesedihannya cun Cheng berpikir bahwa kalau ia sendiri yang maju, pasti ia kalah. Karena itu, ia mengangguk sebagai pernyataan terima kasih, lalu ia kembali. Kepada ayahnya yang masih rebah tak bergerak dengan meti meram. Siou Ma menghadapi Hwasyu itu lagi. Kepala gundul, kau jumawa sekali. Kau tadi jatuhkan si naga besi karena curang. Cobakah serang aku, ku tanggung dalam sepuluh jurus saja bukan aku yang jatuh, tapi kau yang akan rebah di sini tak berdaya. Bangsat kecil yang sombong, kau harus dihajar teriak Hwasyu itu. Kaulah yang harus dihajar kata siou Ma Hwasyu itu melancarkan serangan pukulannya yang hebat, tapi tubuh siou Ma melejit lenyap dan tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Melihat ginkeng sehebat ini, Hwasyu itu terkejut dan berlaku hati-hati. Ia kirim lagi pukulannya dengan tenaga sepenuhnya, tapi lagi-lagi siou Ma berkelit cepat. Pengecut, sambut pukulanku kalau kau laki-laki kata Hwasyu itu sambil memukul lagi. Kepala gundul, rasakan tanganku jawab siou Ma dan ketika pukulan Hwasyu itu menyambar, ia sengaja memukulnya dari samping dan akibatnya linglang Hwasyu menjadi terkejut sekali karena tangannya kena terpukul ke samping dan terpental. Ternyata tenaga W.E. Kang anak muda itu lebih kuat darinya. Pucatlah wajahnya dan keringat dingin mengucur. Kau siapakah, anak muda? Kau murid dari manakah? Tanyanya perlahan. Baru empat jurus, inat? Kita berjanji sepuluh jurus. Aku datang dari Tang La, kalau kau mau tahu. Mendengar bahwa lawannya yang muda ini adalah murid Tang La, makin tergetarlah hati linglang Hwasyu dan ia lalu kerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk menjatuhkan siou Ma setelah menyerang sampai sembilan jurus belum juga dapat menjatuhkan siou Ma, tiba-tiba siou Ma berseru. Nah, sekarang jurus ke sepuluh adalah saat kau rebah di sini. Linglang Hwasyu yang hendak menjaga namanya kirim serangan paling berbahaya, yakni ia pukulkan tangan kanan ke arah dada lawan sedangkan tangan kiri dikibaskan ke arah pusar lawan itu, dan kedua kakinya siap menendang. Serangan ini demikian lengkap hingga tak memungkinkan lawan balas menyerang dan merobohkannya. Tapi siapa sangka bahwa ketika kepalan tangannya hampir mengenai dada siou Ma, pemuda itu mendahului mengetuk pergelangan tangannya dari samping jang tepat mengenai jalan darah hingga tangannya terasa sakit sekali, sedangkan tangan kirinya yang dikibaskan ke arah pusar dapat ditangkis oleh lutut pemuda itu. Kemudian sebelum ia dapat bergerak lebih lanjut, tangan kanan siou Ma telah menyelonong ke dada dan menotoknya hingga ia rebah tak berdaya, tepat sebagaimana dikatakan siou Ma tadi. Pada saat itu, cunceng dengan pedang di tangan loncat naik ke atas panggung dan ketika pedangnya berkelebat, kepala huwesyu itu putus tertabas. Tentu saja keadaannya menjadi kalut, tapi siou Ma segera berdiri dan mementak keras. Cui sekalian, ketahuilah bahwa nona ini membunuh karena hendak membalas dendam. Ayahnya, yaitu Chun Piao Su yang tadi terpukul oleh huwesyu ini telah meninggal maka sudah sepantasnya puterinya membalas dendam ini. Sebetulnya gara-gara semua keributan ini adalah salah daripada kelimang kelonghiong yang menjadi tuan rumah. Kalau ia mempunyai permusuhan dengan ayah nona ini, mengapa tidak dibereskannya saja sendiri? Tetapi mereka ini, orang-orang rendah dan bersifat pengecut yang berani menyebut diri sendiri orang-orang gagah, telah demikian pengecut untuk menghasut orang lain dan mengadukan orang-orang gagah lain untuk memusuhi ayah nona ini. Kalau kata-kataku ini tidak benar, silahkan mereka yang berani membuktikan ketidakbenarannya naik ke panggung ini. Tetapi tak seorang pun berani naik ke panggung menghadapi pemuda aneh yang lihai sekali ini. Aku adalah murid dari pegunungan Tangla dan tugasku ialah membasmi segala kejahatan. Seharusnya kelima orang tua yang menjadi tuan rumah ini ku hajar, tetapi mengingat bahwa mereka ini pun hanya terkena hasutan seorang rendah bernama Tio Lui, biarlah kali ini kuampunkan mereka. Kemudian Xiao Ma ajak Chun Cheng membawa jenazah ayahnya pergi dari situ. Dengan bantuan Xiao Ma, Chun Cheng dengan sedih sekali terpaksa mengubur jenazah ayahnya di kota itu dan kelima orang tua yang telah insaf dan menyesal setelah terjadi peristiwa hebat yang mengambil nyawa dua orang itu, ikut pula membantu dengan sungguh-sungguh hingga rasa ganjalan sakit hati di antara mereka dan nona itu telah lenyap. Ngo Long Hiong itu sangat kagum kepada Xiao Ma dan mereka paksa anak muda itu mengunjungi rumah mereka dan menjamunya. Juga Chun Cheng mereka paksa untuk mengunjungi rumah mereka di mana mereka menyatakan menyesalnya dan minta maaf atas segala kejadian. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Xiao Ma, Xiao Tai Hiap, kalau kau datang dari Tang La, tentu kau kenal kepada seorang nona yang sangat liai yang bernama Lian Eng dan menjadi murid Huo Moli yang terkenal? Mendengar ini, Xiao Ma cepat berkata, tentu saja kenal. Kami sahabat-sahabat baik. Tahukah kau di mana ia berada, Long Hiong? Begitukah Tio San berkata kaget. Kalau begitu, kau harus tolong dia. Xiao Ma bangun dari bangkunya. Apa? Apa yang terjadi? Long Hiong, tolong kau beritahukan yang jelas. Sebenarnya hal ini rahasia dan kami tak berani menceritakan kepada siapa juga, Tai Hiap. Tetapi kau perlu sekali diberitahu agar kau dapat membantu sahabatmu itu. Kami mendengar dari beberapa orang kawan kami yang dapat terbujuk oleh pengawal-pengawal pangeran, kabarnya pangeran Yo dengan pengawal-pengawalnya hendak serbu dan hancurkan kuil Kuan Imbyo di perbatasan Tibet Sin Kiang. Dan yang menjadi ketua di sana adalah seorang gadis murid Huo Moli bernama Lian Eng dan yang datang dari Tang La. Xiao Ma terheran sekali. Dia menjadi kau cu? Ah, tak masuk pada akal. Entahlah, tapi ku rasa kawanku itu tidak membohong. Justru karena gadis Li Hai itu berada di sana, maka pangeran Yo hendak memperkuat rombongannya. Maka gelisahlah Xiao Ma mendengar ini. Ia lalu buru-buru tinggalkan rumah Ngkolo Enghiong itu dan bersama Cun Cheng kembali ke rumah penginapan. Nona, sekarang ku harap kau suka kembali ke kotamu. Teruskanlah usaha ayahmu yang baik itu, karena aku tak dapat mengawanimu lebih jauh. Aku harus segera pergi ke perbatasan Tibet Sin Kiang dan mencari kawanku di kuil Kuan Imbyo itu. Cun Cheng pandang pemuda itu dengan mece basah. Xiao Tai Hiap, kau telah berkali-kali menolongku, bahkan kau pula yang telah membalaskan sakit hati ayahku. Budimu ini sungguh besar sekali dan selama hidupku tak mungkin dapat membalasnya. Maka, Tai Hiap, karena aku pun hidup sebatang kara, kalau saja kau sudi dan perkenankan, biarlah aku ikut kau pergi ke sana. Biarpun kepandaianku masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kepandainmu yang sangat tinggi, namun percayalah, Cun Cheng takkan ragu-ragu dan sayang mengorbankan jiwa untuk keperluan dan membelamu. Bukan main rasa terharu hati Xiao Ma mendengar kesanggupan yang diucapkan sejujur-jujurnya ini. Kalau saja yang bicara ini seorang laki-laki, tentu ia akan memeluknya dengan rasa berterima kasih sekali, tapi Cun Cheng adalah seorang gadis. Seorang gadis yang cantik lagi, dan lebih dari itu, seorang gadis yang wajah dan potongan tubuhnya mirip sekali dengan Lian Eng, yang dicintanya itu. Ah, ia dapat menduga dari sinar matu gadis yang dibasahi air matu ini bahwa di dalam hati gadis ini tumbuh rasa kagum dan hutang budi yang besar sekali, dan bahwa gadis ini kalau saja ia keluarkan kata penangan, akan menerimanya dengan kedua tangan terbuka dan dengan hati beruntung sekali. Tapi, Xiao Ma mempunyai penderian yang teguh. Cintanya terhadap Lian Eng sangat mendalam dan tak mungkin mudah digeser begitu saja. Maka ia lalu gelengkan kepala dan berkata, Terima kasih atas janjimu hendak membela, Nona. Tapi, terus terang saja, kalau kau ikut pergi, maka perjalanan itu akan menjadi lama sekali. Maaf, bukan aku hendak menghina, tapi ilmu lari cepat yang kau miliki masih jauh daripada sempurna hingga kau hanya akan memperlambat perjalananku. Sedangkan aku perlu sekali segera sampai di sana, takut kalau-kalau aku datang terlambat. Seorang kawan baik sedang terancam bahaya di sana. Chun Cheng mengerti hal ini dan ia mengangguk-angguk lalu menghela nafas, dan tak kuasa berkata apa-apa lagi. Xiao Ma lalu tinggalkan ia dan lari cepat menuju ke barat, di mana ia harapkan akan bertemu dengan Lian Eng biarpun. Ia masih ragu-ragu jika mengingat bahwa tak mungkin sekali seorang gadis seperti Lian Eng bisa menjadi kawcu atau ketua agama di Kuan Imblio. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah ia tinggalkan, gadis yang bernasib malang dan ditinggal mati ayahnya itu, karena merasa betapa hatinya menjadi kosong dan sunyi setelah ditinggal pergi pemuda itu, diam-diam melakukan pengejaran ke barat. Ia tetap hendak membela pemuda itu, biarpun ia harus datang belakangan. Dengan menggunakan ilmu lari cepat dan tiada pernah berhenti kecuali hanya kalau perutnya terasa lapar saja, Xiao Ma menuju ke Kuan Imblio di perbatasan Tibet Xin Kang. Ketika ia tiba di depan kuil yang megah dan besar itu, ia dicegat oleh beberapa orang imam Kuan Im Kau yang membentaknya dan bertanya, Hei, anak muda! Siapakah kau dan ada perlu apa kau tersesat kesini? Xiao Ma sedang gelisah dan sedih, maka ia tidak mau banyak cakap, hanya berkata, Bawa aku menghadap ketuamu. Kau cu kami tidak mudah begitu saja bertemu dengan orang asing, jawab seorang imam. Kau beritahukan dulu nama dan keperluanmu, baru akan kami sampaikan ke dalam. Sementara itu, kau tidak boleh masuk pekarangan kuil kami. Xiao Ma menjadi penasaran sekali. Kalian ini pendekta-pendekta yang menuntut hidup suci mengapa bersikap begini kasar? Apa kalian kira aku bangsa perampok? Para imam itu tertawa mengejek. Pada saat zaman sekacau ini, mana kita bisa bedakan mana perampok dan mana orang baik-baik? Kurang ajar, jangan kau menghalang jalanku, aku hendak masuk melihat kau cukuan imkau. Dan Xiao Ma lalu gerakan kaki hendak lanjutkan perjalanannya. Tapi beberapa orang imam itu makin bercuriga dan segera palangkan toya dan pedang mencegatnya. Tapi sekali berkelebat saja Xiao Ma telah melompati kepala mereka dan turun di belakang mereka. Tentu saja para imam itu terkejut sekali dan ramai-ramai mereka mengejar. Dari atas turunlah beberapa imam dan nikau lain yang segera mengeroyok Xiao Ma. Tapi begitu Xiao Ma gerakan kaki tangannya, beberapa orang imam telah kena dirobohkan. Makin banyaklah imam mengeroyoknya dan kini yang mengeroyoknya adalah imam-imam dan nikau yang berkepandaian tinggi juga hingga Xiao Ma mengamuk seperti kerbau gila. Tapi pemuda ini masih sempat memikir bahwa imam-imam itu hanyalah mengeroyoknya karena salah paham saja hingga tiap serangannya tidak ia maksudkan untuk mengambil jiwa orang. Karena inilah maka imam-imam itu hanya ia totok dan ia lemparkan saja dan tak seorang pun imam sampai mendapat luka berat. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan halus dan semua imam dan nikau yang mengeroyok segera mundur sambil membungkuk-bungkukan tubuh mereka terhadap orang yang mementak nyaring tadi. Xiao Ma memandang dan hampir saja ia berteriak karena kaget dan herannya. Yang mementak itu ternyata Lian Eng sendiri, tetapi alangkah banyaknya perubahan yang terjadi pada diri gadis yang dicintanya itu. Lian Eng mengenakan jubah seperti seorang Dewi dan serupa benar dengan jubah yang dipakai oleh patung Dewi Kuan Im, sedangkan potongan rambutnya juga sama benar dengan rambut Dewi Kuan Im. Bahkan wajah gadis itu seakan-akan memancarkan cahaya seperti cahaya gaib yang hanya terdapat pada diri Dewa dan orang-orang suci. Sikap gadis itu agung sekali ketika ia pandang Xiao Ma dan berkata, Kau datang ke sini mau apakah? Xiao Ma terbelalak memandangi wajah dan pakaian gadis itu. Beberapa kali ia telan ludahnya dan tak dapat berkata-kata, seakan-akan ada sesuatu yang mengganjal kerongkongannya. Akhirnya, setelah naik sedu seden dari dadanya, dapat juga ia bertindak maju dengan dua lengan terlur dan berkata, Lian Eng, hampir aku tak dapat percaya. Kau akah ini? Lian Eng, mengapa, mengapa kau menjadi begini? Bibir yang merah dan manis itu tersenyum tetapi matanya memandang dingin. Kemudian sambil menengok kepada semua. Imam dan Nikow yang masih berdiri membungkuk dan tak berani memandangnya, ia berkata, Perkuatlah penjagaan lalu ia memberi tanda dengan lambayan tangan kepada Xiao Ma untuk ikut dengan dia ke dalam beliau. Xiao Ma ikut berjalan masuk dengan hati berdebar-debar. Lian Eng ajak ia masuk ke dalam ruang dalam, di mana terdapat empang dan patung Dewi Kuan Im. Ia kenali patung itu sebagai patung yang dulu dibuat rebutan. Beberapa orang Nikow yang duduk bersama di dan mengelilingi patung itu, atas perintah Lian Eng lalu pergi keluar dari ruang itu, hingga mereka berada berdua saja. Duduklah, Xiao Ma, kata Lian Eng, kini lenyaplah sikapnya yang agung-agungan tadi dan suaranya terdengar seperti seorang kawan lama yang ramah. Lian Eng, aku sengaja mencarimu. Lian Eng memandangnya tajam. Hektometer, apakah kau hendak menagih hakmu yang ditetapkan oleh guru-guru kita? Tidak, tidak. Lian Eng, kau anggap aku orang macam apakah? Memang, tak ku sangkal bahwa aku, aku mencinta kau. Aku mencinta dan suka padamu semenjak kita bertemu pertama kali dulu, semenjak kau masih gago dulu. Aku selamanya mencintamu, tetapi, aku tidak begitu rendah untuk memaksamu, untuk memperkosa hatimu dan menggunakan pengaruh suhu kita untuk memaksamu menjadi istriku. Aku, aku, terlalu cinta padamu, Lian Eng, tak mungkin aku dapat menyakiti hatimu. Kau tentu tahu ini. Untuk sesaat sinar match Lian Eng melembut. Ia memang kagum kepada pemuda yang jujur dan gagah ini. Kemudian ia berkata, kepalanya dikedikan. Habis kau datang mau apa? Apakah kau merasa sakit hatiku tolak pinanganmu hingga kau datang hendak menuntut balas? Siawma geleng-gelengkan kepala. Seharusnya demikian, sesuai dengan kehendak ibuku. Ketahuilah, Lian Eng, mendiang ibuku dahulu pernah meninggalkan pesan bahwa aku harus mencarimu untuk menjadikan istri atau membunuhmu. Tapi, aku bodoh, aku lemah. Kedua-duanya tak dapat kulaksanakan. Pesan ibuku hanya pesan kosong dan tak terpenuhi. Aku tak dapat mengawinimu, juga tak dapat membunuhmu. Terharulah Lian Eng mendengar pengakuan ini. Ia pandang muka yang tunduk dengan sedih itu dan hampir saja ia tak dapat menahan air matanya yang hendak runtuh, tapi ia keraskan hatinya. Aku menyesal sekali telah membuat kau sengsara dan menderita. Siawma tapi seperti juga kau, aku tak dapat memaksa hatiku sendiri. Lian Eng, kau mengakulah terus terang, adakah, adakah kau, mencinta Tiong Li? Aku, aku takkan marah dan cemburu, dia kawan baikku. Lian Eng adalah seorang wanita berhati keras, maka mana ia mau mengakui kelemahannya ini? Ia kerikan kepalanya dan berkata keras. Siapa mencinta siapa? Jangankah sembarangan bicara. Kata-katamu ini menghinaku. Siawma lalu berkata, betapapun juga, Lian Eng. Kembalilah kau ketanglah, kau membuat kami semua menjadi bingung, dan ketahuilah bahwa subomu juga menjadi marah dan bingung. Jangankah sia-siakan hidupmu seperti ini. Benar-benarkah kau menjadi kau cu di sini seperti yang dikatakan orang? Benar. Aku memang menjadi kau cu di sini. Aku telah ambil keputusan untuk berdiam di sini sampai mati. Siawma mendengar ucapan yang bersungguh-sungguh ini menjadi heran dan diam-diam ia mengerling keadaan di situ. Aneh, memang keadaan di situ terasa tenteram dan damai sekali, terutama patung Dewi Kuan Im yang berada di tengah-tengah empang itu, tampak begitu agung dan suci serta mendatangkan suasana yang membahagiakan. Memang indah tempat di sini, tetapi, Lian Eng, sudah tahukah kau bahwa tempatmu ini terancam bahaya besar? Pangeran lo bersengkongkol dengan pendeta-pendeta lama dari Tibet untuk menyerbu kemari. Tiba-tiba match Lian Eng bersinar marah. Benarkah? Boleh. Biarkah mereka datang? Demi pousat yang suci, akan kuhancurkan mereka itu seorang demi seorang. Kemudian Lian Eng berkata kepada Siawma, Siawma, kau pergilah. Kau kembalilah ketanglah, sekarang juga. Jangan terlalu lama berdiam di sini. Siawma geleng-gelengkan kepalanya. Begitu tipiskah kepercayaanmu padaku? Apa kau kira aku tidak mempunyai rasa setia kawan lagi? Lian Eng, biarpun rasa cintaku sia-sia dan tak terbalas, namun Siawma masih merupakan sahabatmu yang akan membelamu sampai mati. Jangan, Siawma, ketahuilah, Hang Chu mencinta padamu, mencinta dengan murni. Kau kembalilah dan pinanglah dia. Dia seperti adikku sendiri, kasihanilah dia, jangan membuat dia sengsara, Siawma. Siawma memandang dengan tajam dan penasaran. Bagus Lian Eng, kau sendiri menolak cintaku, kau sendiri membuat aku menderita, dan kini kau minta padaku supaya aku korbankan diri dan menerima persembahan Hang Chu. Bagus sekali. Tidak, biarlah aku lihat sampai di mana kekurang ajaran anjing-anjing kaisar itu. Sehabis berkata demikian, Siawma yang tak tahan pula berhadapan dengan gadis yang dicintanya dalam keadaan demikian itu, segera keluar dan rebahkan diri di ruangan depan, di atas sebuah bangku panjang, sama sekali tidak hiraukan. Pandang mati heran dari para imam dan nikau yang lewat di situ. Sepeninggal pemuda itu, Lian Eng lalu jatuhkan diri berlutut di depan patung Dewi Kuan Im dan menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Tiong Li dan Hang Chu yang tahu akan ancaman rombongan imam Tibet dan para pengawal pangeran Yo yang hendak menyerbu Kuan Im Byo, dan mengira bahwa Lian Eng tentu berada di Bimau itu pula, segera mengejar rombongan imam Tibet itu. Tapi karena para imam itu menggunakan jalan yang memotong, mereka tertinggal di belakang. Hanya karena kepandaian lari cepat mereka jauh berada di atas beberapa anggauta rombongan, maka mereka masih mempunyai harapan untuk mengejar dan mendahului mereka ke Kuan Im Byo untuk membela kubil itu. Tak mereka sangka bahwa para pengawal dan imam lama itu telah pula memperhitungkan hal ini. Maka mereka lalu pecah-pecah rombongan mereka dan sebagian ditugaskan untuk menghalang-halangi perjalanan dua anak muda itu agar jangan sampai mendahului mereka dan membela kubil itu karena kalau hal ini sampai terjadi, kedudukan mereka di kubil itu akan sangat kuat dan sukar diserbu. Karena inilah maka ketika tiba di sebuah hutan, tiba-tiba Tiong Li dan Hang Chu diserang oleh beberapa belas orang yang bersenjata pedang. Kebanyakan para pengeroyok ini adalah pengawal-pengawal kelas satu dari Kaisar yang memiliki kepandaian tinggi, dan di antaranya terdapat beberapa orang pendeta lama yang lihai. Oleh karena ini, maka sibuk juga kedua anak muda ini melayani mereka. Namun Hang Chu dan Tiong Li adalah murid-murid tokoh besar yang memiliki kepandaian tinggi dan luar biasa. Tongkat yang berada di tangan Hang Chu walaupun hanya berupa tongkat bambu biasa, namun benda itu dimainkan dengan ilmu tongkat yang tiada taranya di dunia ini hingga tongkat bambu itu seakan-akan berubah menjadi ratusan batang dan semuanya bergerak-gerak bagaikan ular-ular terbang menuju ke jalan-jalan darah lawan dalam totokan yang berbahaya. Juga pikulan Tiong Li tidak kalah istimewanya. Pikulan ini pun dari bambu, tapi bentuknya melengkung seperti gendawah hingga kalau digunakan untuk menyerang datangnya ujung senjata itu tidak terduga sama sekali. Misalnya jika Tiong Li gunakan pikulannya memukul atau menusuk pundak kiri musuh, ternyata ujung yang melengkung itu menghantam pundak kanan, dan demikian sebaliknya hingga lawannya menjadi bingung sekali. Kalau saja pengeroyok-pengeroyok itu bukannya orang-orang yang rata-rata memiliki kepandayan luar biasa, tentu sudah semenjak tadi mereka semua kena dibikin roboh oleh dua orang jago muda yang hebat ini. Biarpun lawannya banyak dan liai, akhirnya setelah bertempur sengit sampai ratusan jurus, dapat juga Tiong Li merobohkan dua. Orang dan Hang Chu juga berhasil menotok roboh dua orang pengeroyok pula. Cepat para pengeroyok itu menolong mereka yang roboh dan tak lama kemudian mereka lalu kabur ke dalam hutan lebat. Tiong Li dan Hang Chu bernapas lega dan beristirahat di situ melepas lelah sambil bersama di. Pertempuran dan istirahat ini memakan waktu hampir setengah hari hingga tanpa mereka ketahui, mereka tertinggal makin jauh lagi. Dua hari kemudian, setelah hari menjadi gelap, Tiong Li dan Hang Chu bermalam dalam sebuah hutan yang gelap dan besar. Setelah makin jauh ke barat, makin banyaklah hutan dilalui dan bukit-bukit didaki. Hutan besar dan gelap sekali hingga tak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Di situ tidak ada dusun atau rumah orang maka kedua anak muda itu terpaksa bermalam di atas pohon tinggi besar sekali. Malam yang gelap itu dingin sekali dan baiknya ada ribuan bintang di langit hingga keadaan tidak gelap sekali. Hang Chu sandarkan tubuhnya pada batang pohon sambil duduk di atas sebatang cabang yang besar. Ia lelah sekali, juga hatinya jengkel karena tidak juga bertemu dengan orang yang dicarinya, pula merasa marah melihat lagak imam-imam Tibet yang selalu mengganggu itu. Maka tak lama kemudian ia tertidur di atas cabang pohon itu. Ia tak perlu khawatir kalau-kalau tergelincir dan jatuh, karena kebiasaan berlatih sama di membuat tubuhnya anteng dan jarang bergerak dalam tidur, pula ia andalkan kepandainya hingga andai kata ia tergelincir juga, ia akan dapat loncat ke atas tanah dengan selamat. Tiong Li juga bersandar pada batang pohon dan duduk di satu cabang tak jauh dari situ. Tiba-tiba Hang Chu terkejut. Tubuhnya yang terlatih baik itu sangat perasa hingga biarpun sedang tidur pulas, jika tersentuh sedikit saja ia tentu merasa dan segera terjaga dari tidurnya. Ia merasa tubuhnya tersentuh dan kagetlah ia lalu membuka matanya. Tapi ternyata bahwa yang membuatnya kaget itu adalah Tiong Li. Pemuda itu gunakan baju luarnya yang lebar untuk menyelimuti tubuh Hang Chu dengan perlahan sekali, takut kalau-kalau gadis itu terbangun. Ia tadi melihat betapa Hang Chu tampak kedinginan dan menarik-narik kakinya, maka hatinya yang mencinta membuat ia tidak tegas sekali. Ia tanggalkan baju luarnya yang lebar dan gunakan jubah itu untuk menyelimuti Hang Chu. Melihat betapa pemuda itu menyelimutinya dengan hati-hati sekali, Hang Chu tidak tega untuk menegurnya. Maka ia pun meramkan matanya lagi dan mengintai dari balik bulu mata. Ia melihat betapa pemuda itu memandangnya dan menatap wajahnya lama sekali sambil tersenyum. Alangkah cantiknya Hang Chu, Tiong Li mengeluh di dalam hatinya karena teringat bahwa gadis yang dicintanya ini tidak mengimbangi perasaan hatinya. Ia lalu mundur dan duduk lagi di tempatnya yang tadi. Alangkah baik dan sopannya Tiong Li, Hang Chu melamun, tapi ia lalu tak dapat menahan kantuknya dan pulas lagi. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ketika burung-burung yang gaduh dan nakal membuat bising dan membangunkan kedua anak muda itu, Tiong Li dan Hang Chu saling pandang ketika mereka berdua mengulat dan mengulur-ulur pinggang karena kaku tidur di tempat dingin dan keras itu. Tiba-tiba Tiong Li memberi tanda kepada Hang Chu. Terdengar suara orang bercakap-cakap. Suara itu makin dekat, tapi Tiong Li dan Hang Chu telah pindah ke dalam pohon yang lebat daunnya hingga tak tampak. Dari atas pohon mereka mengintai ke bawah. Ternyata yang lewat itu adalah serombongan pengawal dan imam yang kemarin, tetapi kini di depan sekali berjalan dua orang pendekta lama jubah merah. Hang Chu dan Tiong Li terkejut karena pendekta lama jubah merah ini bukanlah yang dulu mengeroyok mereka di atas gedung pangeranio. Kalau demikian banyaknya pendekta-pendekta jubah merah, maka sungguh kuatlah kedudukan rombongan itu, pikir Tiong Li. Tiba-tiba Hang Chu menunjuk dan ketika Tiong Li menengok, ternyata yang ditunjuk oleh Hang Chu itu adalah seorang gadis. Yang berada di tengah-tengah rombongan itu. Gadis itu terang bukan anggauta rombongan karena ia duduk di atas kuda dengan kedua tangan diikat. Seorang pengawal yang berkuda di dekatnya berkali-kali berkata, Nona, lebih baik kau berterus terang saja dan menjadi pembantu kami. Katakan saja bagaimana keadaan mereka di kuil itu. Berapa kekuatan mereka? Dan setan perempuan itu mempunyai berapa orang kawan yang lihai? Gadis yang cantik itu tertawa. Sudah berkali-kali ku katakan. Semua tenaga orang-orang gagah berada di sana dan kalian ini tikus-tikus kecil tentu akan mencari mampus jika sampai di Kuan Imbio. Pengawal itu menjadi marah dan berkata, Bukankah kau ini saudara dari setan perempuan yang menjadi ketua agama di Kuan Imbio? Gadis itu diam saja tak menjawab, Karena sesungguhnya ia sendiri tidak tahu siapakah yang dimaksudkan dengan setan perempuan itu. Apakah kawan Xiaoma yang dicari-cari oleh pemuda itu? Demikian pikirnya. Memang, gadis ini, bukan lain ialah, Chun Cheng. Ia nekat dan mengejar Xiaoma, Pemuda yang menjadi pujaan hatinya. Karena ilmu lari cepatnya tidak setinggi Xiaoma, Ia tertinggal jauh dan bertemu dengan rombongan pendekta lama dan para pengawal pangeran lo itu. Ia dicurigai, terutama karena wajahnya yang mirip Lian Eng itu, Lalu ia ditangkap setelah melawan dengan nekat. Tetapi apa daya Chun Cheng menghadapi sekian banyak pengawal dan pendekta lama yang berilmu tinggi? Karena ia tak dapat memberi keterangan apa-apa, Ia ditawan dan dibawa oleh rombongan itu. Tiong Li dan Hang Chu yang berada di atas pohon ketika melihat gadis itu pun menjadi terkejut. Bahkan tadinya mereka mengira bahwa gadis itu Lian Eng adanya. Setelah mendengar tanya-jawab itu, Mereka maklum bahwa gadis ini kebetulan saja tertangkap karena dicurigai. Tetapi mengapa gadis itu membohong dan seakan-akan membela Kuan Imbyo dengan memaki-maki rombongan itu? Sungguh aneh. Tiong Li, hayo kita sikat mereka dan tolong dia. Tiong Li mengangguk menyatakan setuju. Setelah rombongan itu tepat berada di bawah mereka, Kedua anak muda itu meloncat turun dan tepat berada di dekat gadis yang tertawan. Beberapa kali tubuh mereka berdua berkelebat dan terdengar teriak-teriakan ngeri Karena beberapa orang yang diserang secara mendadak itu telah roboh tertotok. Hang Chu lalu gunakan jarinya putuskan belenggu gadis itu yang segera loncat turun dan bersiap-siap. Tangkap pemberontak seorang pengawal berteriak dan kedua anak muda itu dikeroyok. Cun Cheng segera cabut pedang yang tergantung di tubuh seorang pengawal yang rebah tertotok Dan ia gunakan pedang itu untuk membantu kedua penolongnya yang luar biasa. Para pengawal yang kemarin telah merasai kehebatan sepak terjang kedua anak muda itu Segera mundur dengan jerih dan kini dua orang pendetala maju bah merah itulah yang maju menandingi Tiong Li dan Hang Chu. Melihat bahwa ilmu silat gadis yang mereka tolong itu biarpun cukup baik tetapi sama sekali bukan tandingan lama jubah merah itu, Hang Chu, berkata Cici, kau rampas tiga ekor kuda, biar kami layani setan-setan jubah merah ini. Cun Cheng segera gunakan pedangnya menyerang seorang pengawal yang menjaga kuda Dan karena pengawal itu sudah jerih melihat Tiong Li dan Hang Chu, ia tak mau melayani Cun Cheng lebih jauh, maka gadis itu mudah saja pilih tiga ekor kuda yang besar dan baik. Sudah dapat katanya keras dan Tiong Li serta Hang Chu yang mendengar ini lalu perhebat serangannya hingga lama jubah merah itu terpaksa mundur. Dengan ilmu tongkatnya yang luar biasa, Hang Chu gunakan kesempatan pada saat lawannya ragu-ragu dan mundur itu untuk menyerang. Kini ia gunakan tangan kiri memukul dengan totokan maut ke arah leher lawannya dan ketika lawan itu membuka tangan hendak menangkap tangan kirinya, tiba-tiba Hang Chu. Merendahkan tubuh ke bawah dan kerjakan tongkat di tangan kanannya menghantam kaki orang. Lama itu cepat loncat berkelit, tapi ujung kakinya masih terpukul oleh tongkat hingga terasa sakit sekali. Sepatunya telah hancur dan jari kakinya terluka. Ia memaki-maki marah, tapi Hang Chu dan Tiong Li sudah lari dan cemplak dua kuda yang sudah disediakan oleh Chun Cheng, sedangkan Chun Cheng sendiri sudah duduk di atas seekor kuda lain. Ketika para pengawal itu hendak mengejar, Chun Cheng yang tadi diam-diam ambil kantung piau seorang pengawal yang terluka, segera menghujani mereka dengan piau. Pengawal-pengawal itu hendak mengejar, tapi kuda-kuda mereka tadi sengaja dipukul cerai berai oleh Chun Cheng yang cerdik. Di antara mereka, yang memiliki ilmu lari cepat melebih kuda cepatnya hanyalah dua orang lama jubah merah dan beberapa pengawal. Tapi seorang lama telah terluka kakinya, maka mereka tidak mengejar terus, hanya membalas sambitan Chun Cheng itu dengan pelor dan piau. Akan tetapi, kuda ketiga orang muda itu telah membalap cepat sekali. Karena memang tugas mereka hanya menghalang-halangi dan mengganggu perjalanan kedua anak-anak muda itu saja, maka para pengawal tidak mengejar lebih jauh, hanya merawat mereka yang terluka. Setelah berada di tempat taman, Chun Cheng mengaturkan terima kasihnya kepada Tiong Li dan Hong Chu. Gadis ini merasa kagum. Sekali melihat kehebatan kedua orang ini yang mengingatkan ia akan Siaoma ketika ia mendengar bahwa Siaoma adalah kawan mereka, ia menjadi girang sekali dan ia segera menuturkan pengalamannya hingga bertemu dan ditolong oleh Siaoma. Ia diberitahukan bahwa Siaoma juga menyusul ke Kuan Imbyo, hingga Tiong Li dan Hong Chu saling pandang penuh pengertian. Baiknya ada Siaoma di sana, hingga keadaan Cici Lian Eng dan Kuan Imbyo tak berapa berbahaya, kata Hong Chu. Ku rasakan demikian, apalagi sebagian dari mereka masih berada di sini, kata Tiong Li. Jiwi janganlah anggap demikian, Chun Cheng membantah, menurut pendengaranku ketika aku tertawan tadi, mereka ini adalah rombongan yang diwajibkan untuk menghalang-halangi perjalanan kalian hingga terlambat sampai di sana. Dan menurut kata mereka, kali ini barisan penyerbu terdiri dari puluhan bahkan meliputi ratusan orang imam-imam lama dari Tibet yang terkena hasutan para lama jubah merah itu. Ku rasa, betapapun juga, kedudukan Kuan Imbyo tetap berbahaya sekali. Mendengar ini, Tiong Li dan Hong Chu merasa khawatir sekali telah terkena tipu hingga perjalanan mereka tertunda. Kalau mereka tahu, tidak nanti mereka sudi melayani segala pengawal dan imam busuk itu. Maka segera mereka bedal koda dan membalap menuju ke Kuan Imbyo. Selaka, jangan-jangan kita terlambat kata Hang Chu. Mudah-mudahan tidak kata Tiong Li. Tapi memang mereka telah terlambat. Ketika Siao memerbahkan diri di atas sebuah bangku panjang di ruang luar di kubil Kuan Imbyo itu dan Lian Eng menangis terseduh di depan patung Dewi Kuan Im, tiba-tiba dari bawah bukit terdengar suara sorak-sorai yang riuh gemuruh. Pendeta Kuan Imkau yang menjaga di tempat paling bawah, terkejut sekali ketika melihat betapa puluhan orang merayap bagaikan semut menaiki bukit itu dari segala jurusan. Segera ia berteriak-teriak memberi kabar kepada penjaga di atas dan semua imam lalu terburu-buru ambil senjata masing-masing. Siao meh yang telah hampir pulas karena pikirannya ruat sekali, kaget mendengar suara ribut-ribut itu dan ia melihat kesibukan para pendeta itu dengan heran. Kemudian ia melihat Lian Eng keluar dari dalam bio dengan wajah keren sekali. Maka taulah ia bahwa serbuan yang dikhawatirkan itu telah terjadi. Ia lalu cabut pedangnya dan mengikuti Lian Eng. Lian Eng, jangan takut, ada aku di sini. Tapi Lian Eng tak menjawab, hanya ia lalu atur imam dan Niko untuk menjaga sekeliling dia itu. Gadis yang telah banyak siasatnya itu telah memberi perintah untuk mempersiapkan. Barisan anak panah dan ketika para pengerbu sudah mendaki agak dekat, ia lalu memberi komando. Ratusan anak panah melayang turun dan di bawah terdengar jeritan-jeritan ngeri. Imam-imam Tibet itu terpukul mundur, tapi karena di situ pun terdapat pengawal-pengawal dari kota raja yang telah mempunyai banyak pengalaman perang, segera mereka naik pula dan kini dipasang tameng-tameng untuk menangkis semua anak panah itu. Maka tak lama kemudian terjadilah pertempuran yang hebat di antara rombongan pendeta-pendeta Tibet dan pendeta-pendeta Kuan Im Kau di atas gunung itu. Puluhan orang dari masing-masing pihak yang bertempur ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kepandayan silat, maka dapat dibayangkan betapa hebat dan ramainya pertempuran itu. Siaw Mah selalu mengikuti Lian Eng dan pemuda ini tiap kali gerakan pedang, tentu ada seorang musuh menggelinding mandi darah, sedangkan Lian Eng membagi-bagi pukulan mautnya ke kanan-kiri. Tiba-tiba dari pihak penyerang muncul tiga orang pendeta jubah merah yang bukan lain ialah Ang Leong Taisu, Ui Leong Taisu, dan Hek Leong Taisu. Dengan bentakan-bentakan hebat ketiga orang ini maju menyerbu dan kini Siaw Mah berdua Lian Eng mendapat lawan-lawan yang tangguh. Ui Leong Taisu gerakan sepasang sumpit kuningannya yang lihai menyerang Siaw Mah, dibantu oleh Hak Leong Taisu yang hanya menggunakan kepalan tangannya yang luar biasa. Sedangkan Ang Leong Taisu dengan hut timnya yang panjang dan pendek itu melayani Lian Eng. Memang, dalam hal ilmu silat, boleh dibilang Ang Leong Taisu paling tinggi dan paling berbahaya, maka ialah yang menyerang ketua Kuan Im Kau yang dianggapnya tentu paling berbahaya ini. Ketika kebutannya yang panjang menyambar hendak melilit tangan Lian Eng sedangkan kebutan yang pendek meluncur menotok jalan darah, Lian Eng berseru keras dan kedua tangannya bergerak mengeluarkan hawa pukulan sambil membarangi berkelit. Tubuhnya berkelebat dan Ang Leong Taisu merasa betapa ada angin pukulan luar biasa dan panas menyambarnya. Ia terkejut sekali dan tidak berani menerima angin pukulan itu, tetapi buru-buru ia berkelit. Ketika angin pukulan kedua menyambar, ia kebut itu dengan hut timnya, tetapi ia berseru terkejut karena hut timnya itu hampir saja dilepaskan dari tangannya dan bulu hut tim banyak yang terlepas. Kini taulah ia bahwa benar-benar kau cu dari kuan imbyo ini adalah murid si Dewi Api yang telah terkenal sekali namanya, maka diam-diam ia keder dan hanya melayani Lian Eng dari tempat jauh. Sementara itu, dengan pokiamnya yang dimainkan secara luar biasa, si Auma dapat mendesak kedua lawannya. Melihat betapa lawan Ang Leong Taisu bertangan kosong dan agaknya. Su Hengnya itu terdesak, He Leong Taisu segera loncat menggantikan Su Hengnya dan minta Su Heng itu ikut mengeroyok si Auma yang lihai. Tetapi ternyata He Leong Taisu salah tafsir. Ia pandang rendah kepada Lian Eng yang bertangan kosong, karena kalau sama-sama bertangan kosong, ia boleh andalkan kedua tangannya yang luar biasa itu. Dengan berseru keras dan sombong ia maju menubruk dan gerakan kedua tangannya. Lian Eng tersenyum dan juga gerakan kedua tangannya memapaki sepasang lengan lawan. Melihat ini, Ang Leong Taisu berseru memperingatkan sutenya, tetapi terlambat. Kedua tangan sutenya itu telah bertemu dengan kedua lengan Lian Eng yang berkulit halus. Duk dan terdengar jerit ngeri sekali keluar dari mulut He Leong Taisu, karena tidak saja ia menjadi korban hawa pukulan Huomo Kang yang panas luar biasa, juga tenaga Wee Kangnya sendiri terpukul balik dan menghantam dirinya sendiri. Ia lalu roboh dan bergulingan di atas tanah karena merasa tubuhnya sakit seluruhnya. Karena terkejut melihat nasib sutenya, Ang Leong Taisu agak lambat gerakannya dan kesempatan ini digunakan oleh Xiaoma untuk mengirim tusukan yang dapat ditangkis dengan kebutan tetapi masih berhasil menusuk pundaknya. Ia terguling roboh karena yang tertusuk adalah urat di pundak hingga sakit sekali. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan para imam kuan imkau. Kebakaran. Kebakaran. Lian Eng cepat berpaling dan terkejutlah ia karena benar saja, kelenteng itu telah terbakar di beberapa bagian. Ternyata bahwa kaum penyerbu telah berhasil membobolkan pertahanan belakang dan melepas api. Ia menjadi marah sekali dan cepat lari menuju ke kelenteng. Xiaoma sementara itu setelah berhasil robohkan Ang Leong Taisu, lalu tinggalkan Ui Leong Taisu yang agaknya menjadi jerih dan menjauhinya, lalu pemuda itu mengejar Lian Eng. Tanpa perdulikan api yang bernyala-nyala, Lian Eng terus memasuki bio itu. Ketika melihat bahwa Xiaoma telah lari pula di sampingnya, ia hanya berkata, Kita harus pertahankan patung Dewi Kuan Im. Xiaoma hanya mengangguk saja dan mereka lalu lari menuju ke kamar patung dalam empang itu. Tetapi alangkah terkejutnya ketika melihat bahwa patung itu telah lenyap dan di situ berdiri seorang pendeta lama jubah putih yang telah tua dan bersenjata sebatang cambuk panjang. Bangsat, kembalikan patungku teriak Lian Eng, tetapi lama itu terkekeh dan berkata, Kau cu dari Kuan Im kau, aku memang menantimu di sini untuk menamatkan riwayatmu. Patung telah kuambil. Lian Eng menjerit keras dan menubruk dengan kirim pukulan Huomo Kang yang paling berbahaya, Tetapi tiba-tiba pecut atau cambuk kakek itu menyambar dan ujungnya meluncur dengan cepat menotok jalan darah yang paling berbahaya hingga Lian Eng terkejut sekali lalu terpaksa loncat mundur urungkan serangannya. Kakek itu terkekeh lagi lalu cambuknya berbunyi bagaikan ledakan-ledakan kecil lalu cepat menyerang jalan darah yang akan membinasakan gadis itu jika terkena. Xiao Ma marah sekali, lalu ia menyerang dengan pedangnya. Kakek itu sebenarnya adalah seorang pendeta lama yang tingkatnya tinggi sekali di Tibet, karena ia adalah susyok atau paman guru dari Uiliong Taisu bertiga. Ma kata heran bahwa kepandainya pun tinggi sekali. Tetapi kini kakek itu heran dan kaget ketika beberapa kali diserang, belum juga gadis itu terkena totokan cambuknya, bahkan kini datang seorang pemuda mengeroyok yang mempunyai ilmu pedang luar biasa pula. Ia merasa penasaran. Masakan ia yang menduduki tingkat kedua di Tibet tak dapat menjatuhkan dua anak muda yang masih ingusan ini? Ia perhebat serangannya tetapi benar-benar pedang Xiao Ma dapat melindungi diri dengan baik sedangkan sambaran angin pukulan Huomo Kang dapat meniup pergi ujung cambuk. Sementara itu, api yang membakar kuil makin membesar dan telah mulai menjalar sampai di ruangan itu. Kakek itu gugup juga karena kalau ia tidak lekas-lekas bisa menjatuhkan dua lawan ini ia akan terancam api. Sedangkan api yang sedang berpesta porak itu makin bernyala tinggi dan tiang-tiang di atas mulai bernyala mengeluarkan suara berkerotokan. Tiba-tiba cambuk kakek itu menyambar demikian cepatnya hingga tak dapat dicegah lagi ujung cambuk berhasil menotok dada kanan lianeng. Gadis itu menjerit dan dari mulutnya munkrat darah merah membasai jubah pertapaannya yang berwarna putih. Tapi gadis itu tidak keroboh dan balas menyerang. Kakek itu terbelalak heran karena kalau lain orang yang terserang seperti itu, tentu telah roboh binasa. Sementara itu, Xiao Ma yang melihat betapa kekasihnya terluka, segera putar pedangnya makin hebat lagi. Akan tetapi, kakek itu perkeras tekanannya kepada lianeng yang dianggapnya ketua agama kuan imkau hingga ia bisa desak. Gadis itu mundur mendekati api yang bernyala-nyala karena meja dan dinding kayu telah terbakar. Kakek tua yang lihai itu tersenyum girang ketika melihat tiba-tiba api menjilat pakaian lianeng yang putih. Dan sebentar saja tubuh lianeng telah diselubungi api yang menyalah hebat karena pakaian itu telah dimakan api. Tapi, tiba-tiba kakek itu terbelalak matanya dan mulutnya tercengang. Ia pandang gadis di depannya dengan heran dan takut bagaikan memandang setan. Ternyata gadis yang dimakan api itu tidak keroboh, bahkan tampak makin cantik. Ketika pakaian putih itu habis dimakan api dan api menjadi padam, ternyata lianeng masih berdiri dengan agung dan cantiknya, kini hanya memakai pakaian dalam istimewa pemberian gurunya, yakni pakaian yang tahan api. Bagi lianeng, api yang membakar pakaian yang sedang dipakainya tadi, hampir sama dengan air yang dipakai mandi. Tentu saja kakek itu kaget sekali dan pada saat itu, pedang Xiaoma dan pukulan Huomokeng yang hebat telah membuat kakek ini terpental dan roboh binasa pada saat itu juga. Tapi pada saat itu, lianeng juga roboh karena ia telah mendapat luka hebat, sedangkan baru saja ia gunakan tenaga terakhir untuk memberi pukulan maut. Xiaoma segera menubruk gadis itu dan memangkunya. Kemudian ia pondong tubuh lianeng dan hendak keluar, tapi tidak ada jalan keluar lagi. Di sekelilingnya api telah bernyala-nyala besar. Lianeng-lianeng, Xiaoma mengeluh sambil memeluk. Tubuh gadis yang panas itu. Lianeng buka matanya. Xiaoma, kau, kau baik sekali, kau pantas menjadi suamiku. Gadis itu tiba-tiba teringat bahwa keadaan Xiaoma berbahaya sekali. Xiaoma, kau, kau keluarlah, tinggalkan aku. Tidak, tidak. Biar aku mati bersama. Jangan, Xiaoma, aku terluka parah, aja aku sudah dekat, tapi, kau jangan, mati. Xiaoma perlu lagi tubuh kekasihnya itu. Lianeng, kalau waktu hidup aku tak dapat berdampingan denganmu, biarlah kau izinkan aku mati bersamamu. Lianeng tak tahan lagi terharunya dan air mata membasai pipinya. Ia angkat kedua lengannya dan merangkul leher pemuda yang berbudi dan yang mencinta sepenuh jiwa dan hatinya kepadanya itu. Ia menyesal mengapa tidak dulu-dulu insyaf akan ini. Pada saat itu sebuah balok yang telah terbakar roboh dan menimpa lantai di dekat Xiaoma. Pakaian pemuda itu terjelat api dan sebentar saja tubuh pemuda itu terbakar. Lianeng cepat gunakan kedua tangannya padamkan api itu tapi ketika api padam Xiaoma telah roboh, pingsan. Dan dari atas, jatuhlah api berhamburan. Lianeng lalu tubruk Xiaoma dan lindungi pemuda itu dengan tubuhnya sendiri yang tak akan termakan api. Kemudian ia pun pingsan karena lukanya dan ia pingsan dengan tubuh masih merangkul dan menutupi tubuh pemuda itu. Sementara itu, para imam Kuan Im Kau terdesak hebat oleh imam-imam Tibet yang dibantu oleh pahlawan-pahlawan kaisar itu. Keadaan mereka berbahaya sekali, karena mereka melawan dengan hati sedih melihat betapa kuil mereka terbakar habis. Tiba-tiba, terjadilah kekalutan di pihak penyerbu. Ternyata tiga orang-orang muda dengan gagahnya mengamuk mereka dari belakang. Mereka ini adalah Tiong Li, Hang Chu, dan Chun Cheng. Terutama Hang Chu, ia merasa marah sekali dan gunakan tongkatnya memukul ke sana kemari, hingga tubuh penyerbu itu jatuh bergelimpangan di bawah kaki Tiong Li dan Hang Chu. Dengan datangnya Tiong Li dan Hang Chu, maka semangat para imam Kuan Im Kau bangun kembali dan mereka melawan dengan nekat. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring dan kaum penyerbu itu bergelimpangan roboh bagaikan rumput di babat dan sebagian besar pula lari turun gunung sampai berguling-gulingan dan masuk ke dalam jurang. Apakah yang terjadi? Ternyata empat orang tua yang luar biasa telah naik ke gunung itu dan mengakhiri pertempuran itu. Bahkan patung Dewi Kuan Im yang terampas telah pula berada pada mereka dan imam-imam jubah merah telah tewas dalam tangan mereka. Mereka ini adalah Huo Moli, Beng Beng Ho Atsu, Huat Kong Tosu, dan Ki Yang Chu Liyong, tiga dewa dari Tang La dan si Tabib Dewa sendiri yang naik menyusul murid-murid mereka. Tiong Li dan Hang Chu segera berlutut di depan mereka. Di mana Lian Eng tanya Huo Moli cepat, disusul oleh Beng Beng Ho Atsu yang menanyakan muridnya pula. Kedua anak muda itu tak dapat menjawab. Empat orang tua itu lalu gunakan kepandayan mereka dan dibantu oleh para imam untuk padamkan api yang membakar kuil itu. Mereka lalu berlari masuk dan pandangan di dalam ruang kamar patung membuat mereka semua lari memburu ke dalam dan terdengar Hang Chu dan Chun Cheng menjerit ngeri. Ternyata bahwa Lian Eng dalam pakaiannya yang tahan api masih merangkul dan melindungi tubuh Xiaoma dari serangan api. Ketika dengan hati hancur Hang Chu peluk dan angkat tubuh Lian Eng yang masih memeluk Xiaoma, semua orang terkejut karena pemuda itu telah mati. Melihat ini, sekali menjerit Hang Chu jatuh pingsan, juga Tiong Li menangisi jenazah sahabatnya itu. Tetapi Huomoli lalu merawat Lian Eng yang ternyata belum mati. Akan tetapi, setelah Kiyang Chu Leong memeriksa luka dalam diri gadis itu, tabib dewa itu hanya geleng-geleng kepala saja. Ia memberi obat untuk menyadarkan gadis itu dan Lian Eng mengalirkan air matuk ketika ia melihat wajah orang-orang itu. Hang Chu juga telah sadar dan menciumi muka Lian Eng sambil mengeluh. Hang Chu, kau, terimalah pinangan. Tiong Li Xiao. Ma adalah, adalah, milikku, ia suamiku jangan. Jangan kau rampas dia. Setelah berkata demikian, maka gadis ini menghembuskan napas penghabisan. Hang Chu menubruknya dan sekali lagi gadis ini jatuh pingsan. Kalau Tiong Li dan Hang Chu juga cunceng, menangisi kedua anak muda yang mati itu dengan sedihnya, adalah keempat guru besar itu diam saja. Lebih pendiam lagi adalah Beng Beng Ho Atsu dan Huomoli, kedua guru dari Lian Eng dan Xiao Ma. Tetapi setelah jenazah kedua orang itu dikebumikan di pekarangan belakang kuil itu, Huomoli dan Beng Beng Ho Atsu tahu-tahu telah lenyap. Dan beberapa hari kemudian, orang ramai membicarakan pembunuhan ajaib yang terjadi di kota Raja. Pangeran Yoh telah terbunuh mati dengan kepala hancur tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Demikian pun seorang pendeta lama di Tibet yang merencanakan semua penyerbuan itu dan yang bersengkongkol dengan Pangeran Yoh. Ia pun terdapat mati dengan kepala hancur, padahal ia memiliki kepandayan tinggi yang menempati kedudukan tinggi kedua di seluruh Tibet. Demikianlah pembalasan guru-guru Xiao Ma dan Lian Eng. Beberapa bulan kemudian, kuil Kuan Imbyu yang telah dibangun kembali itu, tampak bersih dan bagus. Kau cuhnya seorang gadis yang serupa benar dengan kau cuh yang telah binasa dalam membela kuil itu. Kau cuh ini adalah Chun Cheng. Ia menerima tugas ini setelah diterima sebagai murid oleh Huomoli. Beberapa bulan sekali, Huomoli datang dan memberi pelajaran pada gadis ini. Dengan rajin dan penuh rasa kasih, Chun Cheng merawat kuburan Xiao Ma dan Lian Eng. Pada suatu hari, di kuil itu datanglah sepasang orang muda yang bukan lain ialah Tiong Li dan Hong Chu. Baru sebulan mereka kawin dan mereka hendak berkunjung ke kuil itu, terutama hendak menengok kuburan Xiao Ma dan Lian Eng, kawan-kawan mereka yang tercinta. Ketika kedua orang muda yang bahagia itu pasang hyo di depan makam, angin meniup datang membuat kembang-kembang yang sedang mekar di atas pohon rontok berhamburan dan menaburi kedua makam itu dan kepala sepasang suami istri muda itu, seakan-akan berkah dari atas yang dicurahkan kepada dua pasang orang muda itu, baik yang berdiri sambil bersumbah yang, maupun yang telah memujur diam di dalam tanah. Tamat.